Nah jadi Pak Jokowi, saya minta Anda tinggal menyuruh Gibran, beran-gibran, secepat mungkin kamu ke KPK, bawa bukti-bukti Anda tidak keserempet gitu, biar nanti omongan si Gibran disandingkan dengan temuan-temuan KPK gitu. Memang Gibran bersih, ya sudah, Alhamdulillah bersih. Tapi kalau tidak Pak Jokowi, memang berat resikonya. Pilihan buat Pak Jokowi, mundur atau terus? Mengapa mundur? Karena saya melihat kompetensi Anda sejak awal itu sudah diragukan. Kira-kira ujian berat dua hal tadi itu memang tidak bisa selesai, bahkan mungkin, bahkan negatif ya, maksudnya Anda mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah seragu, saya ingin menjawab sebagian teman, bahkan sahabat saya yang menanya pada saya, mengapa saya kok setiap kali menulis maupun kadang-kadang ceramah, sekarang ini saya agak rajin membuat video, kok saya mensingle out, ya. Jadi, mensingle out itu artinya menghususkan secara tunggal Pak Jokowi. Mengapa? Banyak teman yang bertanya, Pak Amin, apa Anda punya special hatred, benci khusus pada Pak Jokowi? Sama sekali tidak. Nah, sekarang saya jelaskan, ya. Mengapa saya dalam berikan kritik, koreksi, masukan, wanti-wanti, ya. Dalam berbagai bidang kehidupan, apakah kehidupan politik, kehidupan hukum, bahkan ekonomi, saya mesti akan mengarahkan langsung kepada Pak Jokowi. Nah, mengapa? Tolong perhatikan kursus singkat 2 menit ini, penting sekali, ya. Mengenai undang-undang dasar kita sebagai dasarnya undang-undang. Dalam undang-undang dasar kita yang mengalami 4 tahapan amandemen ketika saya jadi ketua MPR, itu memang barangkali bagi orang yang tidak mengikuti agak terkejut bahwa bab ketiga, yaitu berjudul kekuasaan pemerintah negara, itu sepenuhnya, semuanya menyangkut otoritas atau kekuasaan presiden. Ada 16 pasal. Itu semuanya, tanpa kecuali itu mengenai presiden dan wakil presiden. Bahkan sekian pasal dan sekian ayat, itu mesti dimulai dengan presiden, 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 presiden. Jadi Anda bisa buka apa yang saya katakan ini, Insya Allah, memang begitu benar adanya. Jadi bab tiga, mengenai kekuasaan pemerintah negara, itu 100% menyangkut otoritas atau kekuasaan presiden. Jadi diatur secara rinci, secara lengkap, bahkan panjang lebar. Karena apa? Karena dalam sistem penegaraan kita, presiden itu adalah yang mengalir darinya kekuasaan, apapun yang ada di Indonesia ini, kekuasaan menteri, kekuasaan kepolisian, kekuasaan-kekuasaan yang ada di bawah presiden itu, semuanya kembali kepada presiden. Nah kalau mau tahu, kekuasaan tentang kementerian, itu hanya satu pasal. Enteng sekali. Bahkan, MPR itu hanya dua pasal. DPR tujuh pasal. DPD hanya dua pasal. Tapi presiden itu sekali lagi, ada 16 pasal. Samping sebab pokok itu, saya memahami mengapa presiden diberi kewenangan otoritas kekuasaan yang demikian, apa luas sekali. Jadi saya faham, karena saya memimpin empat tahapan perubahan undang dasar kita itu, sehingga sehingga memang kita sepakat supaya efektif kita punya pemerintahan, maka presiden itu menjadi kepala negara, tapi juga kepala ekstruktif, bahkan walaupun tidak ada dalam undang-undang dasar, sering disebut sebagai panglima tertinggi. Nah, sejarah-sejarah, karena itu, kalau saya mengarahkan kritik, koreksi, masukan, wanti-wanti, and so on and so forth pada presiden, itu sudah memang harus begitu. Saya nggak mau buang-buang energi, kemudian memberikan kritik, koreksi, pada kementerian ini atau itu, kepada erjen-gerjen atau kepada yang lain tidak, tapi langsung kepada sumbernya, yaitu sekarang ini istilahnya lurah Indonesia. Itu sudah betul. Jadi sekali lagi, tidak ada hatred atau kebencian pada seseorang, sesuatu kaum, itu dilarang dengan tegas oleh Al-Quran. Alhamdulillah, saya tiap hari baca Al-Quran. Jadi, saya baca kan ayatnya itu dalam surat Al-Ma'idah ayat 8. Al-Quran. Artinya, seorang-seorang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan karena Allah. Bukan karena manusia, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kalian berlaku tidak adil. Ini masuk akal. Kalau kita perlaku dengan keadilan, tapi ternyata benci pada seseorang atau sebuah kaum, itu batal. Jadi, tidak ada gunanya. Karena itu, berlaku adilah. sesungguhnya menegakkan keadilan, menegakkan keadilan yang tegas, yang benar, itu sangat dekat dengan takwa. Kemudian, batalakullah inna allaha khabirun bima ta'amaluhun. Sedaqallahum alim. Jadi, saudara-saudara ku, mohon dimengerti, kalau saya mengarahkan kritik, koreksi, saya bukan asbun. Kalau saya menulis, juga bukan astul, asal tulis, tidak. Insya Allah, bertanggung jawab. ada, didukung fakta, didukung data yang selalu saya timbang-timbang dahulu, bobot kebenarannya, dan lain-lain. Jadi, mungkin dengan kata lain, yang saya lakukan itu adalah koreksi kepada Presiden Jokowi yang korek secara politik, korek secara konstitusional, dan juga insya Allah korek secara moral. Jadi, ini mohon dimengerti, jadi, jangan Anda a priori, olah, dari Amir Rais, dia kan karena benci, mungkin dengki, itu mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Agama kita melidik, kalau kita itu sampai dengki pada seseorang, itu kata labi kita, dengki itu, hasad itu, akan membakar amal soleh kita, seperti api, membakar kayu itu. Nah, dalam kesempatan ini, Pak Jokowi, saya mengingatkan pada Anda, sesungguhnya, Anda punya dua ujian yang mungkin buat Anda sangat berat. Mungkin. Mengingat konteks perpolitikan sekarang ini, Anda dikerumuni oleh para berhubung, yang selalu memberikan informasi, menurut saya, kemungkinan memang tidak benar, hanya melegakan dan membuat Anda bahagia barangkali. Nah, karena itu, tugas Anda atau ujian Anda yang sangat berat bagi Anda, itu adalah bagaimana memberikan pengadilan atau keadilan yang betul-betul tidak melukai dan menyakiti rasa keadilan rakyat, termasuk umat Islam, yaitu nanti tak kala kejahatan HAM yang sangat besar itu atas lenyapnya enam nyawa anak-anak muda, kita sudah tahu semuanya, ini memang harus Anda pecahkan tuntas karena ini sudah menjadi pengetahuan masyarakat nasional bangsa kita dan juga tidak saya lebihkan kalau telah menjadi pengetahuan masyarakat internasional. Jadi, you know what to do. Saya kira sudah lusinan tokoh-tokoh bangsa dari berbagai angle yang kira-kira kalau disimpulkan Pak Jokowi, you know what to do. Jadi, ini ujian Anda yang pertama. cukup berat. Sebenarnya enteng kalau Anda menggunakan menang yang memang tegas dan lain-lain, tapi kita pun juga menyadari Anda dikepung oleh siluman-siluman kecil maupun oleh siluman besar yang lebih berdaulat lagi. Yang kedua, majalah Tempo dan banyak media masyarakat yang lain itu sudah mengekspos korupsi bansos yang tidak ketemu nalar karena begitu besarnya. Kemudian, ini betul-betul juga menyakitilah rasa keadilan rakyat bagaimana terlindungan bansos itu dijadikan apakah katakanlah mungkin bancakan atau berpista kurah itu. Yang ini juga harus Anda selesaikan apalagi Gibran anak sulung Anda itu itu jelas terserempet terseret bisa dibantah tapi saya kira wartawan-wartawan Tempo dan lain-lain itu tidak tidak gampang mereka sudah teruji sudah profesional jadi Pak Jokowi saya minta Anda tinggal menyuruh Gibran Beran Gibran secepat mungkin kamu ke KPK bawa bukti-bukti Anda tidak terkesrempet gitu biar nanti omongan si Gibran disandingkan dengan temuan-temuan KPK kalau memang Gibran bersih ya sudah Alhamdulillah bersih tapi kalau tidak Pak Jokowi memang berat risikonya saya menggunakan hak konstitusional saya hak timur saya memang saya sudah menulis sebuah risalah mula-mula saya namakan risalah enteng-entengan tapi teman-teman Pak Amin ini bukan enteng jadi dijadikan risalah kebangsaan disitu saya mengajukan dua alternatif Pak Jokowi saya tulis bulan September sudah empat bulan yang lalu yaitu bertema pilihan buat Pak Jokowi mundur atau terus mengapa mundur karena saya melihat kompetensi Anda sejak awal itu sudah diragukan tapi Anda menang lagi tidak apa-apa tapi kalau sekarang ini kira-kira ujian berat dua hal tadi itu memang tidak bisa selesai bahkan mungkin bahkan negatif yang sebaiknya Anda mundur jadi argumen saya disini itu kalau mau dibantah bantah tapi juga jangan serampangan saya tidak pernah hidrit saya tidak pernah ngapur insya Allah atau kalau mau terus ahlan wasahlan Pak Jokowi tetapi tentu disini sudah ada resepnya Anda putar balik arah yang selama ini yang memang hampir kebanyakan political decision Anda itu menurut saya itu lebih menguntungkan orang-orang tertentu bahkan mungkin kedaulatan kita ini hanya tinggal nama kedaulatan ekonomi sepertinya bukan kita menentukan kedaulatan sumber daya alam kita keuangan kita perbankan kita dan lain-lain jadi saya menutup masukan saya ini secara lugas jadi either or jadi ini atau itu monggo panjang dengan mas Jokowi punya kemampuan untuk mencerna sekali lagi insya Allah you know what to do jadi itu saja dan kita doakan mudah-mudahan covid-19 insya Allah lebih cepat pergi dari negeri kita ini supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita secara lebih normal dan saya sampaikan yang liburan panjang jangan suka kerumunan hindari jauh-jauh karena ini kita belum selesai menghadapi masalah berat ini yang khusus Pak Jokowi saya mohon maaf ya Pak Jokowi kalau saya terasa lugas belak-belakan straight forward langsung memang itulah saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahuakbar Merdeka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati